Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Satu garis depan terpadu, bagian dua. Dapatkah Allah merasa senang apabila separuh dari para pekerja setempat mengajarkan prinsip reformasi kesehatan yang berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana lengan dengan tubuh, sedangkan yang separuh lagi mengajarkan prinsip yang sama sekali bertentangan? Ini dianggap sebagai satu dosa di pemandangan Allah. Kekecewaan besar menimpa para pekerja Allah yang memiliki kapasitas mental dan memahami dasar-dasar iman, tetapi oleh pengajaran dan perbuatan mereka menunjukkan sikap apatis terhadap peraturan moral. Perang Allah mengenai reformasi kesehatan tidak dapat dipermainkan tanpa penderitaan kepada mereka yang mencoba meremehkannya. Tidak ada orang yang dapat mengharapkan kemajuan dalam pekerjaan Tuhan sementara mereka menolak terang Allah itu, baik oleh pengajaran atau perbuatan. Para pendeta perlu memberikan instruksi tentang hidup bertarang. Mereka harus menunjukkan hubungannya dengan makan, bekerja, istirahat, dan berpakaian yang menunjam kesehatan. Semua orang yang percaya akan kebenaran pada akhir zaman ada hubungannya dengan hal ini. Mereka memikirkannya, Allah menuntut mereka untuk membangkitkan kemauan diri dalam reformasi ini. Dia tidak merasa senang atas perbuatan mereka jika menyepelekan masalah ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.